Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Pesawat Nirawak atau drone tempur siluman Su-70 Ohotnik B itu telah melakukan penerbangan untuk pertama kalinya. Ohotnik adalah pesawat tipe sayap terbang, yang keduanya melindungi pesawat dari sistem pertahanan udara musuh dan memungkinkan drone membawa lebih banyak senjata. Selain itu, drone seberat 20 ton tersebut dapat meluncur mencapai target dengan kecepatan supersonik hingga 1000 km per jam. Ohotnik juga dilengkapi dengan salah satu komputer pertama yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan. Teknologi ini membuat si operator terbebas dari sebagian besar tugas pengoperasian kecuali keputusan untuk mengerahkan senjata. Persenjataan Ohotnik termasuk rudal udara ke darat dan sejumlah bom, misil kendali dan bersayap yang disembunyikan di dalam tubuh drone demi mengurangi visibilitas pada radar musuh. Di antara bom yang diangkut Ohotnik adalah bom berdaya ledak tinggi, yaitu OFZ AB-500 dan bom udara ODAB-500PMV. Meningkatnya penggunaan drone oleh militan membuat para perancang senjata Rusia mengembangkan senjata canggih ini. Itulah dua drone terbaru yang akan memperkuat militer Rusia. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini agar dapat terus berkembang. Terima kasih.